Gomeng ya, gila, tertinggi, hasil penghitungan suaranya itu tertinggi gitu Gomeng Menjadi anggota dewan, saya perlu modal yang besar Tetangga marah Kenapa? Orang rumah dia yang gue jual Kelahiran 2007 aja, bro 2007, dia udah nyoblos loh Dia gimana beruntung aja, kalau Kaesang pasti gak ada yang milih juga Itu kalau Kaesang yang jadi wapres gitu Jadi cuman kompetisi aja, menang jadi presiden, kalah jadi jadi menteri biasanya loh Capres, capek-capek ribut, yang menang tetap Bang Komeng Spontan, uhui Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja Siapa yang menang presiden kemarin? Nomor dua, Toranggas Tapi santai-santai gitu, ini kan masih quick count ya Belum pengumuman KPU gitu Karena kan seperti biasa ya, pemilu-pemilu yang kemarin-kemarin juga melaporkan banyak terjadi kecurangan gitu di daerah-daerah Jadi kita tunggu aja pengumuman resmi dari KPU ya Apakah bener nomor dua yang menang? Nah jadi kita bahas bukan bahas berantem-berantem money Ini bahasnya Komeng ya, gila Komeng ternyata jadi ini guys, jadi jabar gitu loh Dan dia hasil survei itu tertinggi, hasil penghitungan suaranya itu tertinggi gitu Padahal Komeng ini gak gembar-gembor ya Dia gak pernah kampanye, setelah Let's Go Dia gak mempublikasikan, dia ikut caleg gitu Tiba-tiba orang-orang di DPD Jabar itu Dia kaget, tiba-tiba ada foto Komeng disana Nah, kok bisa kayak gitu ya? Ini salah satu video dari Bang Komeng ya Banyak penggemarnya Untuk menjadi anggota Dewan, saya perlu modal yang besar Kenapa Kenapa? Kita akan memulai kampanye, kamu harus bersiap-siap Sebarkan foto saya Wow, foto saya disebar di mana-mana Semua Di pohon, pohon toge, pohon tangkung tapi saya keluar rumah mau kampanye orang-orang pada gak kenal ini orang gimana sih pasang foto udah begitu banyak kok pada gak kenal saya liat foto saya 3x4 yang dipanggil nah jadi komeng itu dia pemilihannya gokil guys nah jadi padahal ya kalau kalian di instagramnya komeng liat ini nah di instagramnya dia gak ada sama sekali posting buat kampanye caleg atau coblos nomor sekian nomor sekian bahkan banyak yang bilang gak tau nih komeng nyaleg gak tau komeng nomor berapa nih bahkan banyak yang bilang ada jihan fahira tapi banyak yang gak ngeh gitu jadi pada pilih komeng termaksud saya gitu bang komeng menang jalur bingung gitu ya karena yang milih komeng itu bingung semua kok tiba-tiba ada komeng itu apalagi fotonya nyelenai sendiri kan ada yang nanya komeng ini dari partai mana gitu ini beneran komeng nyaleg gitu waduh komeng semakin di depan ini jadi ini seperti yang kita bisa pelajarin ya ini bang komeng ini tekniknya ini memang spontan gila gila liatku bahkan sampe cari ya emang bener dia nyaleg nah ternyata dari kpu ya dotgo dot id dia bener nih nyaleg nih jadi daftar calon sementara DPD Jawa Barat nomor urut 9 fotonya nih alfian sakomeng fotonya nih bukan foto yang viral ini tapi foto biasa nah ternyata dia ganti jadi foto viral biar beda nah ini seperti kata panji pragi waksuna bilang ya sedikit lebih baik eh sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gue ulang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik lebih bagus menjadi lebih beda daripada lebih bagus menjadi lebih baik gitu karena dari segala yang ada yang terkenal itu yang kita tahu masyarakat awam itu hanya Jihan Fahira nah Jihan Fahira juga udah jarang kita tahu ya anak genzi anak 2000an tahu Jihan Fahira siapa nggak tahu dia kayaknya tuh Jihan Fahira dan bagi kalian yang sekarang marah-marah atau nggak terima tentang kemenangannya Komeng dan lain-lain gitu apakah dia kredibel dan nggak yang atau apakah dia kredibel ataukah layak ini guys let's go karena dengerin omongannya Tretan Muslim dan Adreno Colby ya kita nggak boleh benci orangnya guys kita harus sebel sama gamenya kenapa? karena ini kan demokrasi namanya demokrasi kan pemilihan suara terbanyak nah jadi kan mainannya apa? mainannya adalah orang dengan suara terbanyak alias main populer-populeran gitu nah sama seperti tiga capres kita kemarin ada Anis ada Ganjar ada Prabowo Toranggas yang menang ya yang quick count yang menang ya nah menurut let's go tiga-tiganya apakah kredibel bisa jadi capres? bisa tapi kan siapa yang bisa memenangkan popularitas-popul popularitasan gitu kepopularitasan di kalangan masyarakat terutama anak muda ini Prabowo Gibran dan let's go yakin ini karena pengaruh Gibran juga gitu Prabowo nggak sama Gibran mungkin nggak segitu besarnya pengaruhnya ya nah karena salah satu pencoblos kemarin itu adalah let's go let's go memilih bukan karena Pak Prabowo-nya tapi karena Pak Dejokowi saya nggak nyalan lagi ya tapi karena let's go memilih karena Gibran-nya ini, lihat nih let's go memilih Gibran-nya ya yang mungkin karena let's go masih anak muda dan let's go yakin semua anak muda yang milih Gibran itu punya pikiran yang sama-sama let's go nah orang tua let's go itu ganjar guys nggak cuma orang tua let's go ya paman-paman let's go tante-tante let's go itu ganjar gitu karena di daerah let's go itu PDI kental banget nih gitu dan sekarang banyak banget yang bilang Jokowi menyembelih banteng di kandangnya sendiri dan ini memang benar ya seperti kalian tahu di Bali itu kandangnya PDI seharusnya ya karena let's go dari kecil juga PDI banget sekarang bisa turun banget suaranya gitu gara-gara anak-anak mudanya di umur 40 tahun ke bawah itu memilih Gibran gitu alias dia berpindah dari PDI menjadi Joko Wisma gitu beda sama pilihan orang tua ya walaupun sedikit bentro ya kamu tidak memilih pilihan orang tua karena let's go sebagai anak yang mengaku-ngaku masih muda penasaran ya kalau presiden kita itu dipimpin oleh Gibran gitu seorang pemuda yang masih muda ini akan jadi seperti apa karena kan kita udah bertahun-tahun dikelola oleh yang ya yang tuir-tuir lah gitu dan ya bagus juga tapi pengen coba perubahan yang baru gitu apalagi untuk anak-anak muda dan ini harus dicontoh ya malah jangan anak muda ini di nyinyirin gitu harusnya yang orang tua itu belajar ke anak muda kebiasaan para-para orang tua ini atau orang-orang yang sudah umur umur dia merasa pengalaman mereka itu lebih banyak daripada yang muda dan mereka stop belajar gitu stop belajar kepada yang muda gitu padahal kalian lupa mungkin di angkatan kalian ya di angkatan Megawati Prabowo lalu Pak Mahfud MD itu kan pemilihnya itu mungkin udah uzur semua yang pertama yang kedua tuh mungkin udah pada meninggal ya gitu udah ada yang meninggal gitu-gitu kan Prabowo umur 70 yang milih dia temen-temennya pasti udah ada yang meninggal kan nah sedangkan kalau Gibran ini ini orang-orangnya masih banyak lah masih fit gitu jadi harusnya harus belajar dari Gibran ini gimana cara merangkul anak-anak muda Gen Z dan juga milenial gitu karena seperti yang kita tahu Gen Z sekarang itu gak mau ribet gitu dia cuma pengen pilihan gampang aja yang dilihat masih muda oh Gibran lalu jarang nyinyir Gibrannya jarang nyinyir ya ya itu yang dipilih sama anak mudanya gitu nah dan apalagi sekarang ada isu-isu untuk kecurangan pemilu dan lain-lain gitu nah kalau kalian lihat nih anak-anak muda yang umur 30-an ke bawah itu gak terlalu masalah nih ada isu kecurangan dan lain-lain gitu karena let's go bilang tadi ini anak umur anak kelahiran 2007 aja bro 2007 dia udah nyoblos loh kalian jangan lupa kalian udah tuwir nih eh wah gimana kalian yang udah nyoblos kalian udah tuwir nih let's go udah tuwir nih anak tahun 2007 baru lahir itu di tahun ini tuh udah bisa nyoblos deh sekarang udah 17 tahun gitu jadi dia gak mau ribet karena dia Gen Z bro Gen Z taunya apa sih gemoy doang gitu Gibran Naruto ya mereka menggunakan hal-hal yang disukai ya sama anak-anak muda gitu mas Anies mas Anies menurut itu masih bagus ya dia masih live TikTok kan dia live TikTok gitu untuk merangkul anak-anak muda bagus mas Ganjar ini eh sebelumnya dia bagus cuman kesini-kesini seperti kehilangan arah gitu dulunya let's go rasa ya let's go kan gak ikut politik sekali lagi let's go kan masih muda ya gitu gak peduli saya tanpa gak ada politik let's go ngerasa dulu dia ada mentor mentornya adalah Pak Jokowi gitu dia tau harus kemana nah setelah Pak Jokowi mundur dari PDI IP let's go rasa Pak Ganjar ini gak ada mentor gitu loh dia bingung mau kemana gitu eh pertama kali awal let's go ini memilih Ganjar ya let's go memilih Ganjar ya pertama kali awal karena PDIP kan gitu dan ada Jokowi disana gitu lalu setelah itu Jokowi keluar nah let's go memilih eh Anies nah let's go sempat memilih Anies loh kalian jangan mengira let's go anti Anies ya let's go ini memilih Pak Anies gitu karena diantara yang lain Pak Anies public speaking-nya tuh paling mantep lah gitu nanti kalau deal-dealan sama luar negeri let's go yakin Anies ini gampang nge-deal lah gitu tapi ternyata waktu pemilihan wakil nah disitu let's go berubah ya waktu pemilihan wakil terpilih lah Gibran sebagai wakil dari Pak Prabowo ya gitu ya jadi let's go memilih sebagai anak muda itu memilih Gibran gitu dan orang tua let's go dia karena partainya PDI dia memilih Pak Ganjar gitu dan mayoritas yang lain teman-teman let's go dia memilih Pak Anies gitu itu gak ada masalah sih tiga-tiganya orang cuma ada pilihan tiga gitu kalau Rafi Ahmad ngelonin kayaknya let's go lebih pilih Rafi Ahmad nih jadi tiga-tiganya apakah berkompeten menjadi presiden ya berkompeten gitu tapi kan ini mainan suara ya gitu dan orang tua let's go pun sempet marah ya kenapa kamu pilih Gibran gitu harus papa nih sama mama harusnya belajar papa kenapa let's go nih mau pilih Gibran gitu tapi bukannya jangan dimarahin gitu harus tanya dong kenapa gitu ini bukan eranya lagi gitu Pak Prabowo eranya sudah dimasa kemiliteran gitu PDIP kan sudah 10 tahun menjabat jadi presiden dari Pak Jokowi gitu kalau Anies kan masih baru gitu mungkin Gibran beruntung aja dia beruntung dia beruntung jadi anak Pak Jokowi beruntung tamannya MK gitu beruntung dia juga suka Naruto gitu dia Gibran beruntung aja kalau Kaesang pasti gak ada yang milih juga itu kalau Kaesang yang jadi Wapres gitu beruntung aja Gibran ini seperti Komeng Komeng itu nyalek enggak eh nyalek iya ya maksudnya kampanye enggak keluar-keluar enggak tiba-tiba hasil survei paling tinggi kenapa beruntung aja gitu yang milih Komeng juga gak gak berpikir ya Komeng yang paling kredibel itu gue yakin diantara caleg-caleg di Jabar ini di Jihan Fahira lalu ada ya banyak lah gitu S-H-I-M-E-S-I ya S-P-S-I yang gelar-gelarnya gelar-gelarnya banyak itu yang kredibel tuh lebih banyak daripada Bang Komeng gitu tapi kenapa Komeng bisa memenangkan pemilu ya karena beruntung aja karena tekniknya dia berbeda dengan yang lain gitu Komeng tekniknya tuh ganti foto aja ya dengan slogan spontan uhui itu bisa memenangkan Komeng loh nah ini sama nih Komeng sama Gibran ini sama gitu Gibran menang guide anak muda dengan Naruto-Narutoan gitu dengan anime-animean nih orang-orang tua tau gak anime nih gitu orang tua lechku gak tau anime soalnya nih susah menjelaskan menang-menang anime-animean doang sama cover lagu yang bagus tuh Thoranggas gitu nomor dua Thoranggas gitu itu bisa menang gitu nah kalau nomor satu sama nomor tiga gue gak tau nih pemilihan lagunya apa ya gitu keculipan-pan-pan ya pan-pan-pan juga nomor dua nih ya itu udah jangan menganggap remeh hal-hal kecil seperti itu ya apalagi untuk milenial dan genzi itu ya karena kita gak mau ribet dengan politisi semua politisi itu sama menurut kita kita cuma mau yang seru aja yang fun aja jogain gemoy dan lain-lain gitu bukannya kita gak peduli masa depan seperti apa gitu tapi sepinter-pinternya orang pinter ya kalau dia gak bisa menarik hati kita ya susah juga gitu kalian tau kan di kelas kalian tuh kalau kalian sekolah ada orang pinter nih pasti nyebelin kan walaupun kita tau dia pinter tapi kalau ketua kelas kita biasanya gak pinter-pinter banget ya tapi dia nyenengin ya kita happy aja berteman sama dia nah kayak gitu sih kalau kalian masih yakin disini ada kecurangan Pak Ganjar yang harusnya menang atau Mas Anies yang harusnya menang ya kalian laporin aja lah ke KPU siapa tau memang bener ya ada kecurangan ya jadi cuma kompetisinya menang jadi presiden kalah jadi jadi menteri biasanya ya jangan gitu ya menang jadi presiden kalau kalah jadi menteri biasanya itu Sandiaga Uno Prabowo kan jadi menteri-menteri sama aja mereka dapat jabat-jabatan juga ujung-ujungnya gitu itu dia yang saya sampaikan thank you banget yang kalian nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini kita ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa lagi bye bye